Intro Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Ragil di channel Abdul Ragil Yalisi Kemarin kita sudah membahas mengenai sejarah berdirinya Universitas Airlangga Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah lahirnya Universitas Haluoleo Universitas Haluoleo, disingkat UHO, adalah perguruan tinggi negeri di kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia yang berdiri tahun 1964 sebagai perguruan tinggi swasta filial dari Universitas Hasanuddin Makassar UHO awalnya adalah universitas swasta yang didirikan oleh Dr. Andeser H. Laode Manarva dan Dr. Andes Laode Malim Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 tahun 1981 UHO secara resmi menjadi perguruan tinggi negeri ke-42 di Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1981 Dalam catatan sejarah UHO, Dr. Andes Laode Malim merupakan rektor UHO pertama Rektor berikutnya ketika UHO menjadi Universitas Negeri adalah Prof. H. E. Di Agus Salim Mokodompit Ema yang namanya kemudian diabadikan pada auditorium kampus Universitas Haluoleo Kemudian Universitas Haluoleo dipimpin oleh Usman Rianse Putra berdarah Muna Rektor pada saat ini adalah Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firigu SSI, MSI, MSC Universitas Haluoleo secara historis pendiriannya diinisiasi oleh Dr. Andes Laode Manarva, Sultan Buton ke-39 di Bau-bau Kabupaten Sulawesi Tenggara Kota Bau-bau pada tahun 1960-an hingga lahirlah Universitas Sulawesi Tenggara Bukan hanya ide yang disampaikan oleh Dr. Andes Halaode Manarva tetapi juga materi yang dipergunakan dalam memperlancar proses perkuliahan kampus tersebut Adapun pendirian kampus ini kemudian disambut hangat oleh berbagai kalangan di Sulawesi Tenggara saat itu Kampus Universitas Sulawesi Tenggara saat itu berlokasi di Kamali yang berlokasi di Kelurahan Wale Kini bekas tempat Universitas Sulawesi Tenggara tersebut dikenal dengan sebutan Istana Ilmiah Palace of Wisdom yang sehari-hari digunakan sebagai tempat perkuliahan yang diselenggarakan oleh Universitas Dayanu Ihsanudin atau disingkat Unidayan, di Bau-bau Sebelum bernama Universitas Halu-Oleo dengan singkatan Unhalu atau UHO seperti yang dikenal saat ini Kampus ini dulunya bernama Universitas Halu-Oleo atau disingkat Unhol Pada waktu yang lebih lawas sebenarnya kampus ini bernama Universitas Sulawesi Tenggara Kampus ini didirikan di kota Bau-bau yang saat itu menjadi ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara Seiring dengan berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara, dari yang tadinya Kabupaten Sulawesi Tenggara Sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, maka Universitas Sulawesi Tenggara dengan aset-aset bergeraknya yang ada di kota Bau-bau Dipindahkan ke kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara Setelah sampai dikendari, pada tahun 1964 Universitas Sulawesi Tenggara lalu kemudian diubah namanya menjadi Universitas Halu-Oleo Dengan singkatan Unhol yang selanjutnya menjadi perguruan tinggi swasta yang filial dengan Universitas Hasanuddin di Makassar Filialnya Universitas Halu-Oleo dengan Universitas Hasanuddin salah satunya karena tidak lepas dari peran historis Dari salah satu pendiri Universitas Halu-Oleo yakni Dokterandes Halaode Manarfa Yang pernah turut andil dalam proses lahirnya Universitas Hasanuddin Bukan hanya dana yang disumbangkan tetapi juga ide-ide Salah satu sumbangan gagasan yang tampak nyata pada Universitas Hasanuddin hari ini adalah adanya simbol ayam jantan pada logo Universitas Hasanuddin Setelah 17 tahun berselang, Universitas Halu-Oleo diresmikan sebagai perguruan tinggi negeri pertama di Sulawesi Tenggara oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Dodi Tisna Amijaja, mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang masa itu dijabat oleh Prof. Dr. Nugroho Noto Susanto Pada tanggal 19 Agustus 1981, sebagai perguruan tinggi negeri ke-42 di Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 tahun 1981 Yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Pertanian Ketika diresmikan, Universitas Halu-Oleo menempati kampus Kemaraya yang arealnya hanya seluas 7 hektare Kondisi kampus yang relatif sempit ini mengharuskan para pendiri untuk mencari kampus alternatif sekaligus sebagai perluasan daya tampung petik terbalik dan mengantisipasi pertambahan fakultas Seiring dengan itu, kepercayaan masyarakat pun semakin besar terhadap Universitas Halu-Oleo, kendati hanya didukung oleh 17 orang tenaga dosen tetap Setelah dua tahun diresmikan, dimulailah pembangunan kampus hijau bumi Tridharma Anduonohu yang menempati areal 250H yang ketika itu berada di pinggiran kota Kendari, berjarak 14 km dari pelabuhan Laut Teluk Kendari Setelah perluasan kota Kendari, kampus Anduonohu saat ini berada di jantung kota Bersamaan dengan itu, Senat Universitas Halu-Oleo menyetujui singkatan Universitas Halu-Oleo berubah menjadi UNHALU Pembangunan kampus yang relatif luas ini membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk merampungkan gedung perkulian dan gedung perkantoran serta fasilitas penunjang lainnya Menandai rampungnya pembangunan kampus Anduonohu ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Prof. Dr. Ingwardi Manjujonegoro pada tanggal 4 April 1994 melakukan penandatanganan prasasti peresmian Menjelang penyelesaian pembangunan kampus Anduonohu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menutup pengoperasian Sekolah Pendidikan Guru, SPG, dan Sekolah Guru Olahraga, SGO sehingga semua fasilitas berikut tenaga pengajar dan karyawannya dialihkan ke Universitas Halu-Oleo Sejak saat itu Universitas Halu-Oleo memiliki dua kampus perkulian utama yakni Kampus Kemaraya dan Kampus Anduonohu ditambah dua kampus pendukung perkulian bekas SPG dengan luas areal 4 hektare dan 3 hektare bekas SGO Sebagai perguruan tinggi terkemuka di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi Universitas Halu-Oleo secara aktif memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan 2.960 desa, 133 kecamatan, 10 kabupaten dan 2 kota matya yang ada di wilayah ini Termasuk pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara yang mencapai 2,72 persen per tahun jauh di atas pertumbuhan rata-rata penduduk nasional, yakni 1,92 Saat ini penduduk Sulawesi Tenggara berjumlah 2,72 juta jiwa yang sebagian besar bermukim di pedesaan Kata, Halu-Oleo, diambil dari nama salah seorang pemimpin harismatik di Sulawesi Tenggara ratusan tahun silam Halu-Oleo selain dikenal sebagai pemimpin yang bijak juga dikenal sebagai pria yang tak kenal menyerah dan gigih membela tumpah darahnya Secara harfiah Halu-Oleo berarti 8 hari dalam bahasa Tolaki, bahasa penduduk asli kerajaan Konawe yang mendiami kendari Berdasarkan Surat Edaran Rektor No. 2190 UN-29 SE-2013, tanggal 10 Juli tahun 2013 Penulisan nama Universitas Halu-Oleo berubah menjadi dua kata yakni Universitas Halu-Oleo Disesuaikan dengan penulisan nama Universitas ini dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 Tahun 1981 tentang pendirian Universitas Halu-Oleo Singkatannya pun berganti menjadi UHO Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui mengenai sejarah lahirnya Universitas Halu-Oleo? Bagi yang belum like dan subscribe jangan dilupa Agar saya tambah semangat buat video-video berikutnya Kalau ada yang ingin merekomendasikan asal-usul sejarah yang ingin kamu ketahui Silahkan tinggalkan di kolom komentar Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton